Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang saya hormati dan muliakan Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto Yang saya cintai dan saya muliakan para alim ulama Pemimpin-pemimpin kita Para tokoh dan pemuka adat Para tokoh dan pemimpin masyarakat Para cendekiawan dan tokoh-tokoh pendidikan Para wakil-wakil rakyat yang sedang mengemban amanah Baik pada tingkat DPR RI, DBRA, dan DPRK Para pemimpin partai-partai politik Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Pada hari yang bersejarah penuh dengan kenangan masa lalu Namun sekaligus menjanjikan harapan ke masa depan Saya ingin mengajak sekali lagi Kepada hadirin sekalian untuk tidak henti-hentinya Memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Atas perkenal rahmat dan ridonya Kita masih diberikan kekuatan Kesehatan dan tekat membaca Untuk melanjutkan ibadah kita pada Allah Untuk berbakti kepada negara dan bangsa Dan lebih khusus untuk terus membangun Aceh Menuju masa depan yang makin damai Makin adil dan makin sejahtera Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Beserta keluarga, pengikut-pengikut Rasulullah Dan insya Allah termasuk kita semua Hingga akhir zaman Menyaksikan tayangan Tragedi besar Musibah Dan sekaligus ujian Allah Sembilan belas tahun yang lalu Tepat hari ini 26 Desember 2004 Waktu itu Saya kita Saya kira kita masih merasakan Dukan Nestapa Kesedihan Kehilangan Dan barangkali Shock Saya Sebagaimana Bapak Prabowo Subianto Sampaikan tadi Beliau adalah sahabat saya Beliau juga patriot Yang sangat mencintai bangsa dan negara ini Baru dua bulan saya mengemban amanah Ketika musibah ini diberitakan Saya sedang berkunjung ke Papua Malam harinya saya gelar sidang kabinet darurat Di Jayapura Untuk segera mengambil langkah-langkah cepat Mengatasi keadaan Menyelamatkan jiwa saudara kita Yang masih bisa diselamatkan Esok harinya Kami segera terbang Tapi Pesawat kami kecil Waktu itu Harus menambah bahan pakar Di Ambon Kemudian di Makassar Dan di Batam Sehingga baru hari kedua Sore hari saya mendarat Di Lok Semawi Saya meminta pada Wakil Presiden Pak Yusuf Kala Pak JK Tolong berangkat duluan ke Banda Aceh Saya sore baru mendarat Di Lok Semawi Hari ketiga Sampailah di Banda Aceh Saya dengan almarhumah Shock Melihat Besarnya Akibat Tsunami dulu Baik korban jiwa Maupun kerusakan harta benda Kemarin Saya sempat Berdoa Dengan husuk Di salah satu Pemakaman masal Yang waktu saya datang dulu Jenasah para suhada Berserahkan di mana-mana Saya masih ingat Saya berdoa Di sebelah kanan saya Menteri Agama Pak Maftof Basuni Almarhum beliau Di sebelah kiri saya Istri yang Tidak pernah berhenti menangis Sekarang almarhumah Tentu banyak sekali Yang kita rasakan Menghadapi semua itu Tetapi Di tengah malam Saya memohon pada Allah Ya Allah Ini ujian yang luar biasa Sesungguhnya Saya ingin Segera bisa mengakhiri Konflik Aceh Secara damai Bulan November Satu bulan sebelumnya Saya datang ke Banda Aceh Mengajak Kita semua Untuk mengakhiri Konflik Mengajak Saudara-saudara kita Yang dulu Berbeda tempat Antara lain Sahabat saya Bapak Muzagir Manaf Marilah kita Rajut Kembali Konflik kita Akhiri Secara adil Damai Dan bermartabat Dan kita Bersama-sama Membangun Aceh Tiba-tiba yang terjadi Takdir Allah Ada musibah besar itu Benar yang disampaikan AHY tadi Sampai di Tanah Tuhan ini Saya perintahkan Secara sepihak TNI Letakkan senjatanya Percayalah Dari pihak Yang berbeda tempat Juga akan mengerti Bukan saatnya Untuk bertempur Saatnya untuk Membantu Bau-membau Menyelamatkan Saudara-saudara kita Yang luar biasa Penderitaannya dulu Yang lainnya Sudah menjadi Bagian dari sejarah Tiga bulan Kita melaksanakan Operasi Tanggap Darurat Ribuan TNI Polri Saya yakin Dari pihak Gerakan Aceh Merdeka Waktu itu Juga melakukan Hal yang sama Menolong Saudaranya Menyelamatkan Yang masih bisa Diselamatkan Dan kemudian Saya serukan Sekali lagi Saatnya telah Tiba Untuk bersama-sama Bisa mengakhiri Konflik bersenjata Mari kita lakukan Allah Maha Besar Dengan dukungan Para ulama Tokoh masyarakat Cendergiawan Waktu itu Proses berjalan Dengan cepatnya Hanya Hanya delapan bulan Kita bisa Menorehkan Peristiwa besar Dalam sejarah Mengakhiri Konflik Yang sudah Berlangsung 32 tahun Dan kemudian Aceh memasuki Zaman baru Zaman yang Menjanjikan Cahaya Keemasan Itu sejarah Saya harus Mengatakan Tsunami Yang salah satu Penggalan Kejadian Kejadiannya Kita saksikan Tadi Ini suatu Ujian besar Peringatan Dari Allah Tapi sekaligus Tantangan Untuk Mengubah Musibah Itu menjadi Berkah From Crisis To Opportunity Ternyata Kita disadarkan Dan kita bisa Melakukan Itu semua Aceh Alhamdulillah Bisa kita Bangun Kembali Dukungan Rakyat Indonesia Besar Sekali Dukungan Internasional Besar Sekali Delapan Hari Setelah Tsunami Kita selenggarakan Konferensi Internasional Di Jakarta Sekjen PBB datang Para pemimpin Dunia datang Dan Akhirnya Mereka pun Berkontribusi Untuk membangun Kembali Aceh Pasal Berikutnya Lagi Dilaksanakan Rekonstruksi Dan Rehabilitasi Juga Mencapai Sasaran Yang Diharapkan Artinya Apa Dari Musibah Besar Itu Alhamdulillah Kita bisa Bangun Kembali Aceh Meskipun Saya tahu Sekarang Dan ke depan Masih harus Terus Dilanjutkan Pembangunannya Itu Infrastruktur Apapun Termasuk Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat Tapi Dulu Kita Sudah Melakukan Hal Yang Harus Kita Lakukan Saya Ingin Menggarisbawahi Makna Besar Kita Mengenang Remember Orang Mengatakan Untuk melihat Melangkah Kedepan Kedepan Heal Is To Remember Kita Mengenang Itu Untuk Menjadi Cambuk Kepada Kita Utamanya Para Pemimpin Di Aceh Pemimpin Di Indonesia Yang Sedang Mengemban Amanah Termasuk Bapak Prabowo Subianto Dari Ini Semua Lakukanlah Hal-hal Yang Mesti Dilakukan Untuk Indonesia Tercinta Untuk Aceh Tercinta Itu Yang Pertama Hadirin Yang Saya Melihakan Yang Kedua Perdamaian Aceh Itu Tidak Datang Dengan Sendirinya Prosesnya Panjang Mengalami Pasang Dan Surut Selama Lima Tahun 2001 2002 2003 2004 Dan 2005 Saya Menjadi Salah Satu Pelaku Bersama Yang Lain Pelaku Yang Lain Hadir Di Ruangan Ini Karena Selama Lima Tahun Pula Saya Tidak Pernah Berhenti Memohon Petunjuk Kebersamaan Dengan Para Abu Para Alim Ulama Saya Tahu Sebagian Sudah Berpulang Ke Rahmatullah Sebagian Masih Ada Dan Generasi Keduanya Sekarang Menggantikan Posisi Beliau Beliau Itu Dengan Kalangan Yang Lain Juga Kita Bangun Meskipun Kita Pernah Menghasilkan Perjanjian Yang Indah Di Genewa Pada Tahun 2002 Tetapi Masih Ada Juga Permasalahan Permasalahan Sehingga Betul-betul Ups and Downs Pasang Dan Surut Tetapi Saya Saya Dulu Tidak Pernah Menyerah Saya Bersumpah Kepada Allah Ya Allah Berikan Harapan Kepada Aceh Kepada Kami Kepada Indonesia Kepada Saya Pribadi Untuk Betul-betul Bisa Mengakhiri Konflik Kerja Maraton Kita Lakukan Saya Kira Masih Ingat Sebagian Hampir Semua Kabupaten Dan Kota Saya Datangi Lebih Dari Satu Satu Kali Bahkan Untuk Bertemu Dengan Para Ulama Para Tokoh Masyarakat Sipitas Akademika Dan Masyarakat Luas Harapannya Sama Tolong Pak Hentikan Konflik Ini Biar Kami Hidup Aman Tentrang Dan Damai Kita Menangkan Dukungan Internasional Saya Pergi Ke Sweden Ke Tokyo Ke Paris Ke Perserikatan Bangsa Bangsa Untuk Mohon Dukungan Dunia Dunia Mendukung Kita Demikan Juga Kalangan Di Indonesia Sendiri Meskipun Awalnya Ada Pro Dan Kontra Setuju Dan Tidak Setuju Tapi Saya Meminta Pengertian Semuanya Akhirnya Bulat Mendukung Peace Proses Itu Dan Lainya Sudah Menjadi Sejarah Poin Saya Adalah Puncaknya Perjanjian Helsinki Helsinki Agreement Yang Ditanda Tangani Pada Tanggal 15 Agustus 2005 Tetapi Menuju Ke itu Jalannya Panjang Dan Kita Semua Menjadi Pelaku Bukan Hanya Saksi Sejarah Yang Ikut Melakukan Semua Hal Yang Kita Lakukan Melaksanakan Istilah Saya The Mason Impossible Seolah Tidak Mungkin Banyak Yang Skeptis Banyak Yang Ragu Ragu Alhamdulillah Kita Bisa Kalau Aceh Bisa Membangun Kembali Setelah Ada Tragedi Tsunami Kalau Aceh Akhirnya Bisa Menghentikan Konflik Yang Sudah Lama Berlangsung Yakin Saya Kedepan Nanti Aceh Tentu Bersama Sama Dengan Saudara Saudaranya Rakyat Indonesia Akan Betul Betul Bisa Memajukan Aceh Membuat Aceh Menjadi Aceh Yang Makin Damai Makin Adil Makin Sejahtera Dan Makin Maju Itulah Hadirin Sekalian Yang Saya Muliakan Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Acara Yang Baik Pada Hari Ini Marilah Kita Mohonkan Pertolongan Allah Disertai Tekad Bulat Kita Tekad Membaca Kita Untuk Memajukan Aceh Agar Mimpi Mimpi Indah Agar Harapan Mulia Dari Saudara Kita Di Tanah Tuhan Ini Dan Di Indonesia Terwujud Di Masa Yang Akan Datang Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima